PS5, Slim, Steam, Sourcel, dan berikutnya pengumuman anime baru bakalan kita bahas di Gamer Weekly episode kali ini. Lanjut ke video. Hai seram dan hari ini tanggal 7 Juli 2023 dan selamat datang kembali di Gamer Weekly. Video dimana kita bakal membahas berita-berita yang menarik selama satu minggu kebelakangan ini. Dan yang pertama itu ada Anime Expo, yaitu event expo anime atau convention anime terbesar di seluruh dunia dan ini adalah tempat dimana biasanya para studio ini atau publisher-publisher anime atau seri Jepang-Jepang gitu itu mengumumkan apa yang sedang mereka kerjakan atau yang akan mereka rilis di musim-musim berikutnya. Dan ya yang pertama itu yang paling menarik adalah Suicide Squad Isekai yang akan dikerjakan oleh Witch Studio. Jadi ini adalah anime dimana Joker dan Harley Quinn itu bakal masuk ke dunia Isekai dan melawan Org ya dari trailernya. Terus ada Naga juga yang gak bisa dibayangkan lah kalau di sini masuk ke dunia fantasi anime. Dan ini dikerjakan oleh ya tadi saya sebutkan Witch Studio yaitu studio dibalik Attack on Titan season-season awal lalu ada Finland Saga season pertama dan Spy Family. Masih banyak anime lainnya lah yang dikerjakan oleh Witch Studio dan kalian tahu sendiri kalau Witch Studio itu pasti akan selalu deliver apa yang sedang mereka kerjakan. Konsepnya itu menarik dan Witch Studio ini bekerja sama dengan Warner Bros. Japan. Jadi ya kalau kalian fans DC dan kalian suka anime ini kayaknya anime yang patut untuk ditunggu. Tapi kalau kalian bukan fans Isekai ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk terjun ke dunia Isekai gitu kan. Selanjutnya ada Sono Leveling yang mendapatkan trailer baru dan menunjukkan ya itu kan ya visual perdana mereka gitu kan. Dan ini terlihat cukup mirip dengan manhuanya. Dan mereka itu menonjolkan banget si si gurnya. Walaupun hanya satu scene doang sih waktu dia ada di chambernya itu kan. Dia ada kayak gur-gurnya itu di matanya darah-darah keluar gitu kan ya. Ya tapi Sun Jin Woi ini sebelum dapet buff awakeningnya ini terlihat lebih keren ketimbang yang di versi manhuanya ya. Setidaknya dia enggak kayak karakter yang secukuh di manhuanya gitu kan. Kalau di manhuanya itu kan dia kayak enggak bisa ngapa-ngapain dan ya pushover lah. Orangnya ini didorong-dorong gitu kan. Kayak dipaksa-paksa ngapain-ngapain gitu kan yang membahayakan gitu. Nah tapi kalau yang di animenya ini enggak kelihatan kayak gitu gitu. Nah karakter lain itu juga ditunjukkan dan terlihat sangat mantap. Terutama cahaya ini sangat mantap gitu. Apalagi ada adegannya di trailnya ini yang sangat mantap gitu. Mantap benar. Nah ini sayangnya enggak ada action scene lagi yang lebih detail tentang Sun Jin Woi ini. Kalau udah dapet kekuatannya nanti kayak gimana. Tapi animenya sendiri rencanakan akan rilis musim dingin 2024 nanti. Jadi sekitar Januari 2024. Kita bisa lah ditunggu-tunggu aja lah ya. Ini nanti solo leveling ini bakalan kayak gimana. Karena tinggal sebentar lagi. Mungkin mereka bakalan juga akan menampilkan trailer terbarunya gitu kan. Jadi kita enggak tahu. Sebenarnya banyak banget juga ya anime-anime lainnya yang diumumin. Kayak Delicious in Dungeon yang menceritakan masak-masak. Tapi ini bertemakan fantasy komedi. Jadi kalau mereka pakai material dari dungeon monster-monster dungeon ini gak gimana. Dan itu akan dirilis di Januari 2024 juga. Lalu ada Pluto yang terinspirasi dari dunia Astro Boy. Dan ini menceritakan tentang kasus pembunuhan dan misteri. Yang terlihat mantap juga dengan visual mereka. Walaupun masih belum ada tanggal rilisnya. Selanjutnya ada konfirmasi live action One Piece. Itu akan mendapatkan dubbing bahasa Jepang. Dan ini memang yang dinantikan oleh para fans dari One Piece ya. Yang kepo sama live actionnya. Tapi enggak terbiasa. Atau mungkin sudah terbiasa dengan suara animenya. Dan enggak terbiasa dengan dubbing bahasa Inggris. Lalu juga ada Fate Strange Fate. Yaitu adaptasi anime dari novel. Itu dihubungkan dengan trailer baru. Dan ini akan dikerjakan oleh E1 Pictures. Studio di balik Lai in April. Sword Art Online. Dan Fairy Tail. Oh iya sama Kaguya sama. Dan ini ya buat fans Fate. Selamat kalian mendapatkan anime Fate terbaru. Menarik-menarik sih ya. Ini yang dihubungin di anime expo tahun ini. Jadi kita tunggu aja berita lebih lengkap tentang anime-anime yang udah dihubungin tadi. Atau mungkin nanti bakalan ada anime-anime surprise. Yang akan dihubungkan di akhir tahun ini. Lanjut ke berita selanjutnya. Selanjutnya ada Steam Summer Sale. Ini enggak banyak sih yang bisa kita bahas. Karena kita udah bikin video kemarin. Yang bisa kalian cek di pojok kanan atas. Atau di deskripsi di video. Itu kita rekomendasi game-game. Yang harganya di bawah 100 ribu. Dan worth untuk dibeli. Jadi ya itu langsung aja cek ke sana. Tapi sekarang kita mau nambahin beberapa game. Yang enggak bisa masuk ke list itu. Pertama itu ada Space for the Unbound. Game buatan Indonesia dengan review overwhelmingly positive di Steam. Yang fokus ke storytelling yang cukup dalam. Ini rekomend banget. Karena juga selain developer Indonesia. Emang gamenya itu kualitasnya cukup bagus. Lalu ada Coral Island. Ini makin diupdate makin bagus. Dan sekarang lagi diskon dengan harga 108 ribu rupiah. Developer Indonesia juga. Lalu ada Dark Souls series. Yang akhirnya diskon walaupun enggak semurah dulu. Tapi setidaknya mereka diskon lagi. Karena terakhir diskon itu awal 2022 lalu. Atau sekitar akhir tahun 2021. Jadi ini mungkin kesempatan yang bagus. Buat yang udah nungguin gamenya buat diskon. Tapi tahun kemarin itu enggak diskon-diskon. Ya ini harga termurah yang bisa kalian dapatkan. Atau mungkin kalau kalian mau sabar lagi. Nungguin diskon yang lebih rendah. Ya boleh. Masih lah kan. Tapi ya ini info aja. Kalau Dark Souls itu emang lagi diskon. Masih banyak sih ya sebenernya. Tapi karena ini segmennya cukup pendek. Jadi kita enggak bisa ngasih rekomendasi yang terlalu banyak. Jadi kalau kalian ada rekomendasi langsung aja cek video kita yang kemarin. Ada di deskripsi. Ingat. Dan itu kalian bisa aja komen di sana. Kalau mungkin ada orang yang nonton video itu. Bisa lihat komen kalian dan mendapatkan rekomendasi dari kalian. Selanjutnya ada PS5 Sleep. Jadi ini kemarin sempat ada rumor ya. Dimana kita akan mendapatkan versi PS5 Digital. Yang bisa kompatibel dengan detachable disk. Atau disk drive yang bisa dicopot. Nah rumor tersebut tahun ini diulang lagi dengan datangnya rumor PlayStation 5 Slim dari Microsoft. Dengan harga yang sama dengan digital. Yang sekitar 6-7 jutaan. Dengan form factor yang lebih kecil. Dan support detachable drive. Jadi ini bisa lah ya dikoneksikan dengan rumor sebelumnya. Jadi emang kayaknya rumornya yang kemarin itu bukan hanya sekedar PS5 Digital. Tapi adalah PS5 Slim. Nah biasanya Slim itu punya spek yang sama dengan versi VAT-nya. Atau versi pertamanya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau konsolnya itu bakalan under power. Malah biasanya bakalan diimprovia kayak Dependsable Drive ini. Jadi kalau kalian pengen PS5 Digital karena harganya murah. Tapi kalian masih pengen pake disk. Kayaknya PS5 Slim ini world to look dulu. Rumornya sih bakalan release akhir tahun 2023 ini. Tapi karena masih belum ada info yang jelas. Belum ada konfirmasi yang jelas dari Sony. Jadi kita cuma bisa nunggu aja. Mungkin sebelum Spider-Man 2 ya siapa tau gitu. Yang terakhir ada Trash yang diklaim Mark Zuckerberg mendapatkan 30 juta user di hari pertamanya. Dan itu termasuk kita Gamer WK. Kalian bisa cek langsung ya. At Gamer WK ID atau Trash.net slash at Gamer WK ID. Linknya ada di deskripsi di video. Kalian bisa cek dan follow kita. Karena kita bakalan ada update berita juga di sana. Dan lucunya itu Elon ini gak terima ya. Elon CEO Twitter itu gak terima dari persaingan yang cukup sengit ini. Jadi dia mau menuntut Mark karena sudah membuat Trash dan bilang kalau Mark itu curang karena memperkejakan mantan karyawan Twitter. Dan punya akses ke rahasia Twitter gitu. Dan akhirnya dibalas oleh Meta. Pihak Meta kalau Trash ini gak memperkejakan mantan staff Twitter sama sekali. Ya kita gak tau sih ya perkembangannya nanti bakalan kayak gimana. Karena emang ini kasusnya masih ya belum resmi lah. Belum resmi dituntut. Jadi kita tunggu aja lah perkembangan media sosial. Media sosial baru ini kayak gimana. Tapi gak lucu juga ya kemarin habis apa itu tantangan-tantangan tinju-tinju itu. Terus ternyata yang ditinju adalah Twitter. Ditinju oleh Trash sama Meta gitu kan. Ini aneh lah persaingan para CEO-CEO ini emang kelas atas ya. Kalau kita kan saingannya kan di sekolah gitu kan main game kompetitif gitu. Enggak mereka saingan bikin sosial media terbesar di dunia. Gila emang gila. Jadi itu tadi berita yang bisa kita cover di Gamer Weekly minggu ini. Apakah ada berita yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung saja komen di bawah. Share juga ke temen kalian yang pengen up to date tentang berita satu minggu belakang ini. Ada apa aja yang menarik? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Biar gak ketinggalan berita, review, atau video lainnya. Cek juga pilihan sosial kita lainnya. Ada Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Trash. Dan juga website kita, GamerWK.com. Terima kasih sudah tonton sampai akhir video. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.